Yang terakhir Pak, mungkin ada nggak kritikan untuk Bali terkait dengan seni dan budaya pariwisata? Karena Bapak kan sudah pernah lihat pasar Sukawati, pasar rumput, pasar... Ya banyak-banyak pasar-pasar, ya Bapak Kapolda, ya melalui dirilantasnya, mungkin Kapolseknya, di daerah sana memang kejadiannya seperti itu. Apa yang disarankan oleh Ketua Umum P3I adalah melakukan rekayasa lalu dintas. Terakhir, maklumlah, kita ini diuji dengan COVID ya, COVID otomatis. Ya bukan Bali aja, di mana-mana juga. Bali seluruh dunia lah ya. Terutama Bali Pariwisata ya, ini sangat terasa sekali, sehingga itu berdampak ke semua pihak sektor. Dengan kondisi sekarang, saya sudah melihat, geliat-geliat bahwa pariwisata di Bali ini, dan segera akan pulih. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya kedatangan tamu Ketua P3I, Pak Indonesia, khususnya terkait dengan perkumpulan pecinta pariwisata Indonesia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Cipri Yunus, apa kabar? Baik. Sebelum melanjutkan acara ini, saya sapa dulu ya, teman-teman di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo budaya. Rahayu kita semua. Namaste. Semoga sore hari ini kita damai selalu. Dan kehadiran dari Bapak Jepri Yunus ini tentunya pingin kami selaku mediajarakpost.com menanyakan acara apa sih ke Bali? Karena ini P3I ini sudah kemana-mana saya dengar terkait dengan bantuan di situasi COVID, baik di buruk-bunur maupun di daerah-daerah lain. Mari kita tanyakan ke Bapak Jepri yang menjadi Ketua Umum daripada P3I. Ya, Assalamualaikum Pak Jepri. Waalaikumsalam. Ya, kehadirannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kehadirannya ke Pulau Bali ini dalam rangka apa sih Pak Jepri? Coba dijelaskan sedikit sampai bagiannya seperti ini. Bagaian dan jawa. Ya, ya, ya. Kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi, kebetulan kami kehadirannya ke Bali itu ada undangan dari Kerajaan Kelungkung. Oh ya, Kuri Kelungkung. Kuri Kelungkung ya. Acara Seni Budaya Badat. Ya, festival Seni Budaya Badat. Baik. Dan satu lagi ada kegiatan potong gigi di... Ya, food filing di Kuri Pemencutan. Di Kuri Pemencutan. Ya, baik. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga dari P3I terus serta... ...hadir dalam acara yang kemarin di Kelungkung. Karena kita juga pernah ada kegiatan budaya di Pawon, Candi Pawon. Candi Pawon, ya. Candi Pawon, Borobudur. Kita mengundang juga masyarakat matrah. Masyarakat adat nusantara. Oh, matrah, ya. Yang kemarin hadir semua. Dan kebetulan kita juga diundang lagi ke sini. Tentunya acara-acara budaya ini kami sangat konsen. Karena kami di bidang parwisata, budaya. Pergerak di bidang parwisata dan budaya. Seperti apa itu, coba? Ya, artinya pemerhati lah. Karena kita pecinta parwisata, ya. Jadi, kami dengan media sosial, dan juga ada kegiatan-kegiatan sedi budaya, ya. Kita hadir dalam acara-acara tertentu. Dan kita juga sempat mengadakan juga itu. Baik, Pak Jepri. Tentunya ini kan Bali dengan kepemimpinan Bapak, ya, P3I ini pasti sinergis. Karena Bali itu memang budaya parwisata, seni lah tentunya. Apa menurut Pak Jepri secara mungkin makro di Jakarta? Karena Pak Jepri datang ke sini, kan. Mungkin liburan dan terus ada kebetulan ada undangan, kan. Dari kacamata, Bapak. P3I, Bali itu seperti apa sih? Menurut Pak Jepri Yunus, ya. Baik. Seperti apa, Bali? Terima kasih, Pak Bapak. Jadi, saya lihat sekarang Bali itu sudah mulai geliat, ya, Pak, ya. Geliat tentunya dunia parwisata. Karena dua tahun terakhir, maklumlah, kita ini diuji dengan COVID, ya. COVID otomatis. Ya, bukan Bali aja. Bali seluruh dunia lah. Terutama Bali parwisata, ya. Ini sangat terasa sekali. Sehingga itu berdampak ke semua pihak. Sektor, ya, seperti itu. Dengan kondisi sekarang, saya sudah melihat, geliat-geliat bahwa parwisata di Bali ini dan segera akan pulih. Ya, sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada tanda-tandanya. Kalau ada kemacetan, tanda-tanda parwisata pulih. Tanda-tanda kembali-pulih kembali. Ya, di warung-warung, di restoran rame, tanda-tanda parwisata kembali. Nah, begini, Pak. Karena tentu akan menjadi koreksi lah. Terkait dengan pulau Bali, ada Pak Gubernur, Bupati, dan sektor lainnya. Terkait dengan parwisata, ya. Apa masukan, Bapak, terkait dengan Bali? Supaya Bali ini tetap aja, dan memang menjadi, sekarang ini destinasi nomor 1. Menurut Anda, saya lupa itu baca. Kunjung ke Bali. Bali menjadi tempat kunjungan yang nomor 1. Ya, itu saya belum tahu. Saya mau ngutip ini, ya. Nanti saya akan cari tahu di mana itu. Karena barusan di WA sama teman, wah, Bali nomor 1. Sekarang kunjungannya. Astung Kara lah, orang Bali bilang, ya. Ya, betul. Apa pendapat, Bapak? Masukkan dari P3I, supaya Bali ini tetap rame. Jadi primadona, ya. Ya, kira-kira seperti apa, Pak? Selaku Ketua Umum P3I. Baik. Jadi, terima kasih, Pak Putu. Jadi, saya melihat Bali ini memang pusat, atau mungkin dari dulu, ya, jadi primadona. primadona. Mungkin kita bicara sekarang, ini ke depan, tentunya kita harus konsisten. Konsisten dengan namanya SOP-nya, SOP sehubungan dengan pelayanan, kebersihan, dan terutama kuliner juga. Berikut dengan saranan-sarana polisata yang menunjang. Baik. Ya, sampai ada, apa ya, kejadian-kejadian yang sekiranya SOP secara keamanan dan sebagainya tidak terjaga dengan baik. Saran-saranan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Berarti keamanan memang menjadi indikator, dan terkait dengan kunjungan. Hal-hal lain, mungkin masukkan kepada masyarakat Bali, atau pemerintah Bali, gubernur, kebuatan, kotang, wali kotang, ya. Silahkan. Apa masukannya, Pak? Ini kalau kita bicara Bali, terutama hari-hari libur ya, ini memang kita, apa, terjadi kemacetan-kemacetan. Baik dari, orang keberangkatan, atau ada orang yang baru datang, dan sebagainya. Saya rasa, siklus itu penting sekali, menjadi perhatian. Terutama hari-hari weekend ya. Hari-hari weekend itu ada, mungkin kita, mengatur, jalur-jalur yang satu arah, dan sebagainya. Karena, kayak di KUTE, di Legian, Oke, saran Bapak itu mungkin, bahasanya rekayasa lalu lintas, ya. Rekayasa lalu lintas, sepertinya di hari weekend, harus diatur. Perlu diadakan, gitu. Saya rasa itu. Tunggu sebentar ya, Bapak Kapolda, yang melalui dir lantasnya, mungkin Kapolseknya, di daerah sana memang, ya, kejadiannya seperti itu. Apa yang disarankan oleh, Ketua Umum P3I adalah, melakukan rekayasa lalu lintas. Ya, kira-kira ini, masukan yang baik. Di weekend ya. Di weekend ya. Terus, apa lagi masukannya? Yang lain, saya rasa sudah, apa, mungkin dari, apa, UMKM, penataan UMKM. UMKM, ya. Itu mungkin, tinggal, pemberdayaan ya, yang betul-betul, produk-produk yang bagus-bagus, yang bisa kita tampilkan di, baik kuliner, maupun kerajinan-kerajinan, itu memang perlu kita angkat. Ya, baik Pak, Jebri, karena itu sudah dilakukan, teman-teman juga sudah melakukan, apa namanya, ya, koordinasi lah, UMKM, UMKM itu juga punya asosiasi mereka, terus, mereka punya produk, karipan lokal, baik home industry, itu sudah digabungkan, terus dibikin sok, atau bikin kooperasi, sudah ada jalan itu. Masukan yang kira-kira menyentuh, apa namanya, Provinsi Bali apa, terkait dengan seni dan budaya parisata Bali, pendapat ya, Bali ya, apa, mungkin SDM sudah lah ya, pasti Bali itu sudah terkenal dengan senyum, ya, adat, adat istiadat, seperti saya hari ini juga, menghormati ini kegiatan upacara, kebetulan ada upacara dari yang mulia, jadi, mau gak mau saya harus pakai, ya, ya, sebenarnya saya dari Sumatera, tapi saya pakai baju inilah, ya, artinya, apa namanya, toleransi, di Bali itu tidak ada, apa namanya, ya mungkin satu dua yang pernah terjadi, tetapi sekarang ini, pemerintah itu sudah memberikan ruang, ya, apalagi negara sekarang memberikan, melalui APH-nya, restoratif, justice, supaya anak maupun dewasa nantinya, apalagi terkait dengan perbedaan, kan dengan perbedaan negara itu terbentuk, ya, kita berbeda, ya, Bapak dari Sumatera, saya dari Bali, semuanya itu berbeda, negara ini terbentuk, ya, oh, ya, pokoknya di Bali itu, kami pun selaku orang Bali, ya, bagaimana ya, puas lah ya, apalagi orang luar melihat Bali, yang terakhir Pak, mungkin, ada gak, kritikan untuk Bali, ya, terkait dengan seni dan budaya pariwisata, karena Bapak kan sudah pernah lihat, pasar Sukawati, pasar rubut, pasar, ya, banyak-banyak pasar-pasar lah, yang di, di tempat DTW, daerah tujuan pariwisata, ada gak masukan, supaya tamu-tamu itu senang berkunjungnya, dan, jangan datang, terus merusak Bali, terus, balik lagi, datang ke Bali, bukannya liburan, terus belanja-belanja, dan lain-lain, justru di Bali, membikin onar, ya, kita tidak mengharapkan, tamu-tamu seperti itu, nah, mungkin ada saran gak, supaya, kita mendapatkan, ya, semua lini yang kita inginkan, tamunya, tinggal di Bali tenang, mereka senang, dan kembali lagi, ke Bali liburan, otomatis kan ekonomi, tumbuh, tumbuh lah, ya, apa saran daripada, Ketua Umum PT 3I, Pak Pak Yunus? Jadi, saya melihat, Bali ini memang sudah, sudah punya, dah semestrinya, sudah punya sumber daya lah, baik dari alam, budaya, adat, dan, apa, semua, yang sekiranya menunjang, di Bali sendiri, karena tempat lain juga, tidak lengkap seperti itu, nah, itu akan menjadi tujuan, daripada, apa, wisatawan luar negeri, maupun no karna, kalau tinggal, sarannya nih, terutama, ya, tamu-tamu dari lokal, ya, nasional, tentunya, harus bisa mematuhi, regulasi yang ada di Bali, ya, sesuai dengan adat, budaya di Bali lah, ya, karena banyak sekali Pak Jeffrey, turis-turis itu datang ke Bali, mungkin siapa yang salah, seperti kejadian beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lah ya, ada salah putu, di satu pohon, terus ada kejadiannya, begini, begitu, nah, tentunya, dengan kejadian ini, mudah-mudahan, ya, di kemudian hari, tidak terjadi lagi, gitu ya, betul, karena, di desa-desa kan, tentu, terbatasnya, administrasi, terkait dengan, informasi juga, karena belum, menjadi desa wisata, terus turis datang ke sana, kalau di desa wisata kan, mereka sudah paham, karena pendapatnya di, dunia pariwisata, mereka sudah diajarkan, ya, anak-anaknya, disekolahkan, karena di Bali, ada beberapa daerah, yang memang tidak tersentuh turis, tentunya, mungkin, ya, terjadilah seperti itu, kalau di Ubun, kalau di Kianyar, dan lain-lainnya, yang memang sudah ada turis, kita jadikan tamu itu raja, Pak, karena mereka datang, bawa uang, terus tinggal, ekonomi kita, tambah jadi, dan belanja lah, ya, ada nggak, di luar dari kunjungan tadi, Bapak, ke Bali, ada misi, PC dan lain, ada plan lain-lain nggak, di luar daripada kunjungan acara, kelukung sama, di puluh pemencutan, baik, jadi, saya, dari P3E, melihat, Bali ini, menjadi, geliat, jadi, saya berharap juga, teman-teman yang di Jakarta, terutama komunitas P3E, P3E, kalau bisa, ya, hadirlah ke Bali, dalam melakukan liburan, liburan keluarga, ya, selain pesawat juga, kita bisa jalan darat, jalan darat, sekarang ini kan sudah, dari Jakarta 25 jam, 25 jam, sampai ke Bali, jadi, saya ingin, partisipasi juga, secara nasional, bahwa, Bali ini, kita hidupkan, karena juga, dengan kehidupan Bali di sini, terutama dari luar nih, dari luar, orang pada berdatangan, ya, 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 kayak saya kemarin, hadir dalam langkah, acara yang, seni budaya, nasib Nusantara ini, sana bagus sekali, banyak ada teman saya, dari, apa, Rusia, dari Belanda, pernah hadir, nah, kalau ini, ada kegiatan rutin, tentunya, dari luar, akan, sekitar, untuk bisa, hadirlah, ya, saya lihat, kemarin, terbagian dari, atraksi budaya itu, bagus sekali, bagus, baik, Pak Jeffrey Yunus, terima kasih, setelah kerutuan umum, P3I, khususnya ini adalah, nasional, terkunjung ke Bali, terima kasih, atas kehadirannya, di studio, jarakpost.com, tentunya, ini akan kami sampaikan, kepada stakeholder, bila mana ada, nasihat-nasihat, dari P3I, yang diberikan kepada kami, awal media, kami akan publis, ada yang memang, pertanyaan lagi satu, yang dipesankan oleh, tadi, wartawan kami, untuk bertanya kepada, Pak Jeffrey Yunus, terkait dengan, Ketua Umum P3I, untuk tahun depan, di mana saja, ada, di Bali, atau di provinsi mana, ada kegiatan lain, tidak? baik, jadi, saya perlu sampaikan juga, Pak Putut, bahwa P3I, bersama, Mekaya, ada Mekaya, ada Muni, dan World Peace, World Peace, Yagong Perdamaian, kita bekerjasama, membuatkan, apa, ibaratnya, himbawan perdamaian, itu di Candi Pawon, dan kebetulan, Pak Bamang ya, Pak Bamang, Pak Bamang, Salam, nah, kebetulan, di situ terus, kita mengeksplor juga, di Candi Ngawen, Muntilan, Muntilan, baik, baik, dan kemarin, saya dimintakan, pesan dari, Pak Presiden, WPO, untuk melihat, Gong Perdamaian, masih dalam, renovasi, yang di Ketelangun, ini sudah dilihat kemarin, ya, jadi, ini adalah, satu, momentum lah, yang memang, kita harus angkat, gitu, karena secara nasional, dengan, kepemimpinan Pak Jokowi, kita ini, menggeliat lah, menjadi perhatian, terutama juga, dalam G20 nanti, otomatis, ini menjadi, tuan rumah, oh, terutama Bali, ya, kita dengan, tamu-tamu yang ada, asing, dan lain sebagainya, ya, diharapkan, apa, regulasi, dan sebagainya, bisa disesuaikan, saya rasa seperti itu, terima kasih Pak Jepri, mudah-mudahan, ini bermanfaat, ya, demikianlah, bincang-bincang saya, sama, Ketua Umum PTKI, Bapak Jepri Yunus, mudah-mudahan, bermanfaat, informasi untuk, masyarakat Bali, dan Indonesia, pada umumnya, bila mana ada tutur, kami yang salah, ya, kami minta maaf, saya putus, selalu, ke host, membawa acara, dan Jepri Yunus, selalu, Ketua Umum PTKI, datang ke Bali, mengaturkan, Agung Pramah Santi, Om, Santi, Santi, Sampai jumpa di kita semua, salam, Salam PTKI, ya, ya Pak, ya,